jadi saya ingin meningkatkan empati saya yang terhadap kehidupan yang katanya kemiskinan makes extreme begitu dan ternyata kalau orang mungkin ada namanya Sat Hustle kerja sampingan orang kan kadang kerja tetap kerja sampingannya cari uang lagi kalau saya kenapa kenapa tidak memilih bekerja aja di Jakarta iya subscribe like dan nyalakan loncengnya ini mungkin kita bisa mulai dari perkenalan dulu ya mungkin banyak dari pemirsa sagu yang sedang nonton belum tahu siapa sih narasumber kita sekarang ini siapa sebenarnya Rizky No Priyama Oke terima kasih Ika jadi mungkin perkenalan ke teman-teman rakan berarti ya rakan-rakan Sago nama saya Rizky No Priyama saya dulu lulusan ilmu hukum Universitas sekolah ya kemudian setelah saya menyelesaikan pendidikan saya di ilmu hukum fokusnya saya bukus belajar hukum bisnis ya hukum bisnis internasional saya melanjutkan pekerjaan di Jakarta di firma hukum nah fokusnya itu kita kebetulan menanganin perusahaan asing dan imigrasi jadi WNA jadi ketika WNA untuk masuk ke Indonesia urusan-urusan hukumnya itu kita yang tanganin dari firma nah perjalanan sekitar beberapa bulan yang saya menyelesaikan ada program trainee ya menyelesaikan trainee saya diberi pilihan sebenarnya untuk antara apakah bekerja atau kemudian waktu itu saya mendapatkan pilihan untuk mengabdi begitu di Yayasan yang namanya itu Indonesia mengajar itu adalah Yayasan yang punya visi untuk mengajak semua pihak terlibat dalam pendidikan gitu jadi waktu itu dalam ini mungkin sedikit background disitu saya punya antara melanjutkan pekerjaan disitu atau mungkin saya mengabdi nah satu lagi kebetulan saya award di biasiswa CIMB Niaga nah itu adalah biasiswa yang mempersiapkan mahasiswa S1 ini untuk nantinya bisa setelah school lulus ya bisa mempersiapkan di pekerjaan dan tentunya ada program yang ditawarkan juga begitu ya yaitu complete banker ya untuk bisa melanjutkan seleksi ataupun pekerjaan disana nah dari tiga itu akhirnya saya memilih untuk mengabdi nanti itu mungkin kita kulas ya saya mulai mengabdi dan saya ditempatkan di pelosok Papua Papua Barat selama setahun saya ditempatkan di suatu pulau terpencil tanpa jaringan tanpa listrik dan hidup sebagai satu satunya muslim satu-satunya muslim di tengah masyarakat animisme dinamisme protestan mayoritas protestan hingga akhirnya saya bisa menyelesaikan di sana bahkan saya dapat nama marga jadi nama saya itu yang diterimanya ya masyarakat di sana benar jadi kan ada marga ya marga itu kan nama keluarga kalau misalnya nonton Naruto kayak klan gitu ya Nah itu jadi alhamdulillah saya punya nama marga dan ketika saya meninggalkan di sana itu bagi saya adalah salah satu momen yang sangat menyentuh ya karena udah udah anak-anak sekali pengalaman ya di sana bener satu tahun nama marga tapi sebelum kita sebenarnya ada ternyata bukan cuman dua ya ada tiga pilihan ternyata yang mungkin lumayan sulit untuk Rizky seperti itu tapi sebelum kita mungkin bahas ke intinya kita pengen tahu dulu sih kenapa sih Rizky itu bisa sampai punya tiga pilihan hidup yang begitu luar biasa gitu apa yang sebenarnya Rizky lakukan mungkin selama kuliah itu backgroundnya itu apa sih apa aja yang pernah dicapai Oke menarik ya jadi waktu kuliah itu lebih kurang ada tiga jenis yang kita bisa pertama dari segi prestasi ya jadi perlombaan saya cukup aktif di debat public speaking bisnis peaching dan bisnis peaching ini yang mungkin membawa saya berapa kali keluar ke Malaysia Istanbul Vietnam untuk mempresentasikan ide-ide bisnis di berbagai investor di luar negeri debat saya cukup aktif di tingkat nasional dari perlombaan Mahkamah Konstitusi menjorai debat Mahkamah Konstitusi kemudian dari universitas-universitas juga saya aktif di organisasi ada begitu banyak organisasi yang saya ikuti sebenarnya waktu itu ya tapi yang paling yang ya seperti semuanya pasti nggak jauh dari anak muda sih lebih ke pengembangan anak muda pemberdayaan masyarakat begitu dan juga saya menisiasi ada dua komunitas ya satu komunitas lingkungan fokusnya untuk membantu UMKM dan lingkungan yang satu lagi komunitas untuk membantu anak-anak muda untuk bisa upgrade skill gitu ya skill minor yang satu lagi satu lagi Fator gitu ya yang dulu Ika juga bergabung sama kita untuk sama-sama buat pemberdayaan untuk lingkungan lain untuk masyarakat yang ketiga kegiatan saya sekitar akademisi saya gitu saya mungkin juga aktif mengikuti konferensi ya yang berkaitan dengan bisnis hukum gitu selama saya berkuliah Nah jadi dari ketiga itu membawa saya kepada pilihan-pilihan Nah bagi saya prestasi atau perlombaan itu tuh meningkatkan skill Nah tapi bagi saya skill itu tidak cukup kita butuh jembatan untuk membangun skill ini tuh bisa sampai ke tempat yang kita mau jadi butuh jaringan makanya saya fokus juga ke komunitas saya fokus ke mengabdian saya fokus berjejaring dengan berbagai stakeholder karena bagi saya suatu skill yang bagus tapi tidak terjejaringkan akan sedikit ruang lingkupnya gitu tapi suatu skill yang meskipun biasa aja tapi ketika dia bisa dijejaringkan dengan baik dia akan bermanfaat gitu Nah itu yang mengantarkan saya waktu itu lulus magang ya dulu awalnya di Jakarta sampai akhirnya tradi di sana dan saya lulus biasiswa CIMB ini cukup kompetitif nah kebetulan dalam 10 tahun terakhir 14 tahun terakhir saya satu-satunya awardee di Aceh untuk biasiswa itu jadi sekarang lagi berjuang juga kita buat pelatihan buat ini untuk bisa ada anak Aceh lagi yang bisa lulus biasiswa tersebut berarti sejauh ini baru satu awardee baru sendiri Aceh baru sendiri sampai saat ini sampai saat ini karena memang kompetensinya sangat kompetitif ya waktu tahun saya itu yang ikut 25.000 dan yang lulus 50 orang dan mereka tidak memakai sistem kuota daerah kan biasanya biasiswa ada kuota daerah Aceh minimal satu tapi ternyata ini enggak ya mereka pure melihat kompetensi kompetensi menurut Rizky sendiri sebagai satu-satunya awardee Aceh apa sih yang yang dilihat sehingga Rizky bisa terpilih kemarin biasiswa itu apa yang Rizky punya ya yang saya lihat sih mereka tuh sebenarnya mencari pemimpinnya pemimpin masa depan ya pemimpin masa depan bagi saya banyak pemimpin nih tapi yang mereka lebih spesifiknya lagi mencari yang bisa menunjukkan suatu cerita cerita yang apa yang dilakukan sehingga dengan ini ini belum cukup ya dalam artian dia mau dapatin beasiswa ini dengan CNB Niaga ini bisa membuatnya lebih jauh lagi gitu bisa fly higher bahasanya ya tapi kebanyakan mungkin persoalannya di cerita itu membangun storytelling itu di SI nya ya di SI nah atau bahkan juga di aptitude test ya test-test yang memang membutuhkan belajar dan sebagainya nah kalau saya mungkin tidak pintar-pintar kali sejujurnya ya tapi saya lebih ke bersyukur beruntung ya lebih kurang ya jadi kita tidak bisa menafikan banyak memang invisible hand ya yang membantu yang saya tidak tahu juga seperti misalnya GMAT ataupun matematika gitu saya sebenarnya nggak begitu pede tapi syukurnya saya lulus nah syukurnya saya lulus dan ketika interview saya bisa ya mungkin dilihat waktu itu interview dengan petingginya ya petingginya dan set petingginya beri feedback apa yang saya suka dari kamu adalah cara kamu menceritakan apa yang kamu lakukan dan kenapa kami bisa membantu kamu it will be really enough katanya karena kami melihat status quo dari ceritamu dan kami melihat kondisi ideal apa yang akan terjadi ketika kami memilih kamu berarti pertanyaan mereka terjawab gitu ya mereka mau itu bisa kita ceritakan bisa kita sampaikan dengan baik mungkin itu ya pentingnya storytelling terus dari beasiswa itu sendiri apa sih yang didapatin apakah memang setelah selesai beasiswa itu memang sudah ada tawaran untuk bekerja di CIMB atau gimana iya sedari awal memang sudah ada kontraknya sebenarnya jadi sedari awal semua awardee itu akan masuk ke interview langsung ya di Complete Banker jadi memang ada emang sudah ada dari awal nah tapi kayak saya memang dari awal ada komitmen pribadi karena mungkin prinsip sendiri ya idealisme sendiri nah jadi ketika waktu itu kembali kemulihan itu muncul tapi di posisi yang saya waktu itu udah mulai mengetahui berapa gaji yang akan diberikan berapa privilege yang akan diberikan sangat prestigius dan rata-rata mereka yang sudah menyelesaikan program itu itu pasti sangat luar biasa bekerja di big four bekerja di perusahaan-perusahaan terbesar gitu jadi memang sangat menantang idealisme saya lagi tapi kembali saya waktu itu memilih sesuai idealisme nah sekarang saya sedang dalam perjalanan ya saya tidak saya dalam perjalanan untuk setelah naik nggak selalu naik ya ternyata iya saya dalam perjalanan untuk melihat apakah idealisme ini adalah hal yang hal yang di pegang terus selamanya tapi syukur sampai saat ini saya masih percaya dengan itu mungkin kita kalau di Aceh kan kita permasalahan bukan permasalahan sih yang menjadi tempok lumayan tinggi itu di agama ya mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang tidak mendukung misalnya sebagai perempuan untuk berhijak tapi ada beberapa orang yang mengambil itu kan pilihan hidup ya pilihan hidup terus kita mungkin bahas lagi ke tiga pilihan tadi dari yang magang sih kita bahas yang magang itu gimana sih perjalanannya iya jadi kebetulan saya bagian dari kelas internasional ya jadi kelas internasional ini tuh mereka yang sudah diseleksi untuk persiapan apakah itu pekerjaan ataukah itu biasiswa luar negeri begitu ya jadi baik dari kurikulumnya kemudian metode belajarnya kita semua dari full bahasa Inggris gitu ya nah kemudian waktu itu muncullah tawaran itu yang kemudian dari ke universitas tingkat universitas kemudian membagikan informasi nah kami waktu itu satu kelas internasional ini semua mengikuti program tersebut dan disitulah kami mengikuti seleksi yang dilihat itu waktu itu ada tiga tahapan ya tahapan berkas O2 ya interview nah apa menurut saya salah satu keunggulan ataupun kelebihan ya yang membuat kita bisa lulus karena banyak mahasiswa mahasiswa ini kadang fokus kita ke hard skillnya aja memang memang ini pekerjaan firma hukum yang memang butuh pengetahuan hukum yang bagus begitu tapi kita tidak bisa menafikan ilmu soft skill gitu dan pengalaman sosial apa yang mungkin menjadi nilai unik adalah saya punya beragam kegiatan sosial ataupun pengalaman sosial gitu yang membuat saya punya sisi leadershipnya begitu ada kelebihan disana ini feedback dari mereka ya jadi ketika saya masukkan CV nah saya lulus berkas kan nggak rame ya lulus berkas cuma berapa orang dan ketika di interview mereka tidak hanya mencoba mengetes ilmu pengetahuan hukum kita karena kalau pengetahuan bisa dicari ya pengetahuan bisa dipelajari juga tapi kepribadian dan bagaimana keyakinan kita itu adalah hal yang memang ada di diri kita gitu jadi itu sih yang mungkin feedback yang buat yang yang membuat HR di firma itu memilih saya untuk magang gitu di tempat firma tersebut terus selanjutnya kepilihan yang ketiga di Indonesia mengajar ke Papua gimana ceritanya tuh nah kalau ini lumayan menarik karena sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan ya tapi saya melihat suatu banyak feedback alumni Indonesia mengajar yang luar biasa mulai dari cerita buku yang saya melihat ada berbagai buku yang diterbitkan menceritakan kisah mereka yang sangat heroik di pelosok-pelosok negeri Indonesia bahkan juga beberapa teman saya ada yang lulus di sana dan sel sering mendengar gitu perjuangan dan itu membuat saya penasaran dan saya pernah dengar seleksi Indonesia mengajar adalah seleksi yang lumayan ketat dan memilih talenta terbaik gitu jadi saya penasaran sistem seleksinya saya ikut seleksi hingga akhirnya saya terpilih ke medical check-up di saat itu saya ikut lagi sampai akhirnya ternyata saya sehat dan baik-baik aja disitulah muncul kontraknya dan disitu saya baca nah pada akhirnya itu tiga pilihan itu saya kembalikan saya kasih cerita ke mama ya cerita ke orangtua mak ada ini ini pilihan sebagainya orangtua kembalikan lagi gitu nah saya memilih sesuatu yang sebenarnya orangtua awalnya tidak begitu setuju nah untuk informasi waktu itu saya tidak tahu ya apakah di Papua atau di Kalimantan atau di mana belum tahu penempatan di mana ya tapi saya entah kenapa hati saya kesini saya mau mencoba eksplorasi di pelosok Indonesia karena saya sering di konferensi bicara data tentang kemiskinan di Kalimantan di Papua kita bicara tentang data dan riset tapi saya belum pernah merasakan secara langsung kehidupan itu jadi itu yang buat saya penasaran ya jadi saya ingin meningkatkan empati saya terhadap kehidupan yang katanya kemiskinan ekstrim begitu dan ternyata seketika saya lulus di pelatihan tiga bulan yang sangat tidak mudah pastinya pelatihan juga ada semimiliter ya kita ada survival fisik gitu ya benar kita bertahan hidup di hutan bagaimana memaksimalkan apa yang ada untuk hidup begitu kemudian juga kita diajarkan di semua tempat bagaimana bisa beradaptasi komunikasi kita kemudian juga bagaimana mungkin pengajaran itu udah dari awal udah dilatih yang lebih utama adalah bagaimana membangun hubungan dengan orang lain karena kalau di pelosok kita tidak bisa membangun hubungan nah kita akan sulit untuk hidup ya berarti tadi kalau bisa disimpulkan berarti kalau di CIMB karena terhalang idealisme kalau yang mangga di Jakarta itu kenapa tuh kenapa tidak memilih bekerja aja di Jakarta iya mungkin setelah saya menjalani itu selama beberapa bulan saya merasa ada sisi sosial saya yang mungkin masih belum terpenuhnya ya jadi kayaknya saya ada tiga hal yang selalu ada terus gitu pendidikan pengabdian sama satu lagi bisnis ya jadi kayak tiga hal ini kalau bisa ada terus gitu dekat gitu mungkin di firma saya dapat bisnis ya dapat uang dan dapat gaji yang oke gitu tapi dari segi pengabdiannya saya belum dapat gitu berinteraksi dengan orang, melakukan suatu pemberdayaan itu yang belum dapat gitu ya nah kalau melihat secara long run saya merasa saya butuh waktu, jedan untuk berpikir lagi tentang hidup saya gitu nah saya akhirnya memilih ini dan ternyata saya dilempar ke pelosok dan membuat saya ya banyak waktu lah untuk merenung ya merenung tentang kehidupan ini keputusan yang tepat apalagi kan gak ada jaringan jadi kayak malam itu kan gelap ya jadi kayak sendiri dengan headlamp, nulis yang buat saya kadang ada momen-momen untuk re-heal diri sendiri itu dengan record video, buat video sendirian tuh karena memang orang udah istirahat kan malam juga gak tau mau ngapain ya udah record cerita halo saya Rizky pada tanggal ini saya mau bercerita kenapa saya memilih disini oh ya Rizky sekarang kamu lagi di Papua kamu lagi begini apa kamu cuma punya headlamp nih loh jadi saya banyak bercerita tentang ke diri saya melalui video atau melalui tulisan gitu untuk meng-cover mental health ya kalau kita ya bahasanya tapi pernah gak sih ketika menjalani pengabdian itu tuh merasa kayak sedikit tertinggal karena kan kita biasanya hidup dengan zaman yang ada listrik, ada internet itu gimana rasanya tinggal di sana? pasti, pasti, pasti ada yang merasa seperti itu ya apalagi kadang ketika baru keluar aja dari zona tidak ada jaringan saya ada informasi, ada temen saya yang mungkin naik pangkat gitu Ci, aku udah jadi manager perusahaan A gitu wah Masya Allah terus ada yang lanjut S2 ya aku udah di Amerika ya ya Allah kemarin baru di Aceh gitu kan terus ada informasi si A meninggal itu juga menyedihkan ya hilangan banyak teman ya ada yang meninggal karena kecelakaan dan itu saya gak tahu setelah sebulan keluar baru dapat informasi dan itu ya sangat sedih ya jadi kayak keluar dari goa tiba-tiba informasi banjir baru lihat wah ini baik-baik aja ini gimana gitu ya jadi pasti ya pasti ngerasakan itu tapi bagi saya melihat dengan di sisi seperti itu juga pengalaman yang menarik dan sangat apa ya mempertumbuh jiwa penerimaan juga ya tentang kehidupan tapi apa yang udah didapat selama setahun ini didapat di Papua ya apa yang udah pengalaman apa sih yang mungkin membuat rezeki itu tetap kuat untuk stay di sana gitu apa sebenernya oke pertama yang motivasi yang kuat yang kuat adalah sebenernya susah itu mungkin di awal ya di awal karena datasi ya tapi setelahnya ketika sudah membangun banyak waktu dengan mereka malah kita pengen di sana terus ya karena oh anak-anak udah nganggap kita memang udah kayak orang tua saya punya banyak anak-anak saya yang dulu mungkin tidak begitu diperhatikan anak-anak atau bagaimana tapi waktu itu saya punya banyak anak-anak saya bener-bener jadi seorang ayah ya bagi banyak anak-anak di sana gitu jadi semuanya jendul orang tua di sana kepala suku kepala kampung saya membangun cukup banyak kedekatan gitu jadi sangat akhirnya menikmati ya menikmati tapi apa dan hal yang membuat saya bersyukur di sana adalah saya melihat dan rasa syukur jadi kadang kita di sini udah ada jaringan yang kita ya sekarang aja lampu juga banyak mungkin malam-malam kita nggak akan kegelapan ya atau kita nggak kesulitan dari segi makanan mereka yang harus berburu setiap harinya biasa aja gitu bahkan mereka yang tidak makan setiap hari kan banyak hari yang tidak makan ya tapi mereka bahagia dengan itu bahkan mereka sangat menyukuri setiap apa yang mereka temukan jadi ada yang namanya kusumi kusumi itu makanan rumput laut yang ada di sekitar kadang kan masyarakat ada mencari ikan tapi kalau misalnya nggak bisa jadi makan kusumi itu jadi anak-anak sering bilang Pak guru kami makan kusumi kusumi enak sampai gitu ya jadi kayak mereka udah bilang gitu padahal mereka nggak makan tuh dua hari atau satu hari gitu tapi mereka nggak mengeluh kayaknya mereka nggak mengeluh jadi mungkin saya merasa wah kalau melihat lagi masalah lu saya bahkan karena telur terus nggak mau misalnya atau karena milih-milih makanan milih-milih makanan lah ikan harus ini atau apa gitu tapi ketika anak-anak itu dengan kemandiriannya yang luar biasa dengan dengan rasa syukur yang tinggi itu yang membuat saya belajar nah dan itu yang menurut saya motivasi terbesar saya jadi ketika saya setelah menyelesaikan program di sana saya punya satu keunikan yang menurut saya lumayan bisa menjadi cerita gitu karena ya mungkin saya mengalami pekerja di firma mungkin di SCBD ataupun saya pernah bekerja di sana dan mungkin akan melanjutkan pendidikan di luar negeri ataupun program-program di luar negeri tapi saya juga tidak melupakan saya pernah berada di pelosok selama setahun gitu pernah menjadi pengalaman hidup ya tapi pertanyaan yang mungkin lumayan pengen orang tahu nih apakah menyesal mengambil pilihan itu? iya itu saatnya itu pertanyaan yang menarik melepaskan kesempatan besar gitu kan karena kan anak muda sekarang carinya itu ya iya benar kalau ditanya di 3 bulan pertama pasti jawaban saya saya menyesal 3 bulan pertama di penempatan ya menyesal hidup ya menyesal tapi kalau ditanya sekarang saya ini mungkin perjalanannya saya sudah 3 bulan lalu pulang dari Papua ya jadi saya selesai di bulan Maret 2024 sampai sekarang nih sekarang kegiatan di Banda Aceh ya seperti sih sebagai konsultan ya sosial pembangkan organisasi ke beberapa organisasi nah kalau sekarang ditanya saya jawabnya tidak sama sekali tidak menyesal kalaupun diulang kayaknya saya juga memilih untuk pilihan yang sama kalau diulang lagi ya saya tetap ada pilihan yang sama karena karena ya itu ya mungkin kita kalau manusia ini terbatas ya cara pandangnya ya kita nggak tahu ke depan gitu dan mungkin saya juga nggak tahu nih ke depan nih mulai dari titik hari ini ke besok saya nggak tahu tapi sampai di titik ini saya melihat banyak hal yang berkembang ya di diri saya terutama mungkin di kaitan dengan mungkin ada hal yang orang lain nggak tahu ya misalnya kepribadian terkait saya menerima diri terkait saya menerima suatu mungkin ada perasaan kita tuh oh aku tuh harus gini harus gitu gitu kadang kita ada membebani diri kita dengan pilihan seperti itu materialistik materialistik atau mungkin ketika waktu saya kuliah kan dulu saya jadi mau super prestasi mau press gitu nah itu tuh punya ekspektasi tersendiri nih ada teman-teman atau bahkan keluarga oh karena kamu mau press harusnya kamu tuh begini-begini ada yang begitu ya harusnya begini-begini ya jadi saya kadang terpatri pemikiran seperti itu wah saya harus begini saya harus begitu jadi saya kadang mengikuti kadang suara-suara orang lain ketimbang suara sendiri gitu namun setelah selesai saya sekarang benar-benar apa ya hilang ya suara-suara itu jadi meskipun ada yang bilang tapi ya biasa aja karena saya tahu bahwa saya udah 24 tahunan hidup dengan diri sendiri dan tahu apa pilihan-pilihan yang saya ambil ya kenapa mungkin saya mendengarkan beberapa detik mungkin ada sekedar komentar negatif yang cuma dia nggak melihat hidup kita secara utuh untuk apa saya dengarkan begitu gitu yang negatif-negatif ya tapi kalau positif ya nggak apa-apa saya ambil jadi motivasi meaningful lebih meaningful aja jadi hidupnya dan proses pendewasaan diri ya terus kalau kita bahas tentang rencana ke depan nih kira-kira apa tuh Risky setelah mengabdi gitu apakah masih ingin melakukan kegiatan sosial atau mungkin lebih fokus ke pengembangan diri aja bener pastinya sosial tuh pasti ya jadi mungkin kayak satu kebutuhan kalau orang mungkin ada namanya set-hustle kerjaan sampingan orang kan kadang kerja tetap kerjaan sampingannya cari uang lagi kalau saya kerjaan sampingannya mungkin lebih ke sosialnya jadi sekarang masih minatnya masih kesana jadi mungkin sekarang tetap kesana pasti ujungnya kesana dan saya sedang mencari pekerjaan ataupun pengalaman yang sekiranya membantu saya untuk kontribusi lebih banyak ke orang ke lebih banyak orang lain gitu dan juga kalau pun S2 juga yang sekiranya bisa bermanfaat lah bagi yang lain mungkin kalau sekarang mungkin tertarik kebijakan publik karena bagi saya kebijakan publik kita belajar suatu kekuatan pemerintahan untuk bisa bangun kebijakan-kebijakan yang memasahatankan banyak orang gitu nah jadi saya sedang ya sedang dalam proses untuk kesana gitu tapi sedang mencari tools-tools ataupun apa yang sekiranya bisa membantu nah mungkin antara apakah mungkin saya belajar kebijakan publik atau bisa jadi saya belajar bisnis langsung ya MBA mungkin bisa jadi gitu karena apapun itu gak apa-apa selama tujuannya adalah untuk kepemudaan yang saya tadi mungkin lebih fokusnya ya ke membantu perekonomian lah lebih kurangnya karena bagi saya perekonomian itu salah satu aspek yang sangat mempengaruhi kehidupan dari segi pendidikannya nantinya dari segi sosial itu sangat berpengaruh oke terus mungkin pesan-pesan untuk pemuda aja sih Rizky terus juga mungkin orang-orang kan melihat cerita suksesnya Rizky aja sampai dapat tiga pilihan tapi mungkin apa tuh cerita gagalnya sampai cerita bangkitnya itu gimana dan mungkin pesan-pesan untuk pemuda aja sih iya jujur kalau melihat refleksi lagi jadi banyak kegagalan apalagi sekarang lagi ikut ada beberapa program ada yang gagal dan pasti sedih ya sedih karena kita udah investasi waktu udah berjuang udah gak cuma waktu waktu, uang, energi semuanya kita limpahkan untuk suatu hal dan kadang gagal gagal lagi sebenarnya sering dan bahkan ada titik yang buat saya tuh gak percaya diri gitu ini kayaknya gak usah lagi lah play kayaknya gak bakal lulus juga gitu pernah, pernah begitu jadi tapi yang buat saya itu apa ya cara saya meng-cover pemikiran itu adalah ya mungkin belum berjodoh aja gitu sebenarnya ini tentang mencari jodoh kita tuh sebenarnya tentang penjualan, selling kan kalau misalnya cocok yaudah berarti kita bareng nih sama perusahaan ini atau sama program ini tapi kalau gak cocok berarti orang lain yang lebih cocok karena ketika kita gak lulus bukan berarti kita gak capable bukan berarti kita bukan orang yang gak baik gitu tapi berarti kita gak cocok aja sama ini ada orang yang lebih cocok untuk program ini atau ada orang yang lebih cocok untuk perusahaan ini nah jadi kita tinggi tugasnya apa? nyari yang cocok nyari yang cocok jadi tetap berusaha ya itu yang buat saya ketika gagal saya gak putus semangat malah saya berpikir oh berarti ada orang lain yang memang lebih cocok saya harus cari yang memang karena ada sisi program atau perusahaan atau siapapun yang nunggu saya sekarang saya percaya itu saya kayak di pengabdian saya percaya ada anak-anak yang menunggu saya di sana ketika saya pelatihan ya saya mungkin coba bertahan hidup di pelatihan dan saya berpikir ada anak-anak ada orang tua angkat ada keluarga di Papua sana di ujung Papua sana yang mungkin menunggu kehadiran saya itu yang buat saya bertahan akhirnya saya ke Papua dan benar saya ketemu mereka dan ketika saya pulang ya suatu ya sangat emosional ya pastinya ya nah itu sih mungkin untuk pesan untuk pemuda sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan apa yang seharusnya kita cari itu diberi iya pesan mungkin untuk rekan-rekan semuanya berarti kita dalam artian ketika mau melakukan sesuatu untuk dan gagal gitu ya nggak apa-apa untuk gagal gitu maksudnya beri ruang lah untuk gagal beri ruang untuk diri sendiri dan setiap orang itu memang punya fase masing-masing gitu kita nggak bisa menyamakan antara kita dengan yang lainnya gitu tapi kita bisa menyamakan diri kita dengan yang kita yang lalu gitu jadi fokusnya ke diri sendiri aja gitu sebenarnya dan memang ketentangan di dunia sosial media sekarang kita terlalu over informasi tentang orang lain gitu ya mungkin saya yang saya rasakan ketika saya nggak ada jaringan sebulan saya nggak nggak begitu punya rasa orang lain gimana karena orang lain nggak tahu juga gimana keadaannya yang saya lihat adalah yang dari sekitar gitu jadi terkadang coba limitasi juga penting ya melimitasi informasi juga penting dan memilih informasi yang sekiranya berguna dan memaksimalkannya kadang kita terlalu banyak kotak informasi ada kotak tentang A, B, C, D, E jadinya kita kebingungan dan kita jadinya anxiety gitu tapi ketika kita memilih beberapa yang menurut kita penting dan bijak dalam bersosial media itu membuat kita lebih lebih nyaman gitu ya lebih tenang lah lebih tenang gitu lebih tenang dalam hidup itu itu sih dan apapun pekerjaan sekarang mungkin ini salah satu cerita saya ada bicara dengan temen saya yang mengabdi kemudian kuliah di luar negeri di Harvard di Stanford dan mereka bilang gini Ki sebenarnya tidak usah kita selalu membantikan orang lain atau berpikir kita tuh harus di situasi yang sangat hebat supaya kita bisa mendapatkan yang kita mau nah aku Ki katanya dia itu ketua karantaruna di kampung cuma misalnya ketua karantaruna bukan yang gimana ya tapi untuk Harvard loh untuk Harvard kan orang kadang ada yang berpikir oh harus jadi menteri harus jadi skala besar skala besar dan sebagainya padahal dengan jadi dia kartu karantaruna kampung tapi dia maksimal di kampung itu sehingga kampung itu sejahtera dan apa yang dilakukan jelas gitu ya dan dia mau ke Harvard supaya nantinya Harvard ini membantu dia agar program ini tidak hanya di kampungnya tapi ke lebih banyak orang lain gitu jadi selalu berpikir apa ya gelas tengah ya jadi buat temen-temen rekan-rekan rekan-rekan sagu ya kita tuh tetap tetap menjadi di tengah gitu jangan kepenuhan kalau kepenuhan nggak usah diisi jadi nggak usah masuk perusahaan A atau program A karena udah penuh gitu kalau kekosongan juga sayang kan nah tapi kalau di tengah artinya kita udah punya persiapan tapi kita perlu untuk meningkatkannya gitu itu sih mungkin ya memposisikan diri seperti gelas yang udah ada tapi perlu diisi sedikit lagi supaya lebih besar hasilnya gitu ya berarti fokus aja dengan hal kecil terlebih dahulu ya iya yang penting mungkin jelas apa yang mau dikembangkan apa yang dilakukan sekarang ini ada nilai yang kita pengen lebih baik gitu itu sih yang paling penting sih sebenarnya oke terima kasih banyak Rizky udah sharing sama kita tentang pilihan hidupnya tentunya semua orang itu punya pilihan hidup dan alasan mereka masing-masing itu pasti ada dan untuk kita melihat dan mendengarkan cerita orang lain sehingga kita punya sudut pandang yang lain dan juga mungkin terinspirasi dari cerita dan sosok pemuda lainnya terima kasih banyak pemirsa yang sudah menonton sampai habis dan sampai bertemu di Sago dan juga episode yang ting selanjutnya bersama dengan topik dan juga pemuda-pemuda inspiratif yang lain jika video ini bermanfaat untuk anda silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax